Oke, hari ini di Bantar Barang ya, pemotongan hewan kurban, total 31 sapi. Oke, kita sudah di Bantar Barang ya, ini hari ini, ini panitianya ini, sudah banyak, ini pagi ini, ini total berapa ini? Kalau kamu bilang, tahun ini Bantar Barang, sapinya 31 ekor, kambingnya juga, jumlah total yang korban 220 orang. Wah, lumayan banyak ya. Kalau tahun kemarin berapa, Pak? Tahun kemarin 30, kambingnya. Oh, 30, berarti tambah 1 ini ya? Nah, ini kalau lihat sapinya, ini sapinya kayaknya padat-padat. Itu bobotnya itu rata-rata 325. Oh, 3 kintang 25 kilo. Jenis sapi? Sapi Madura. Sampu Madura. Katanya itu kulitnya lebih tipis, balungnya lebih kecil, otonya lebih sedikit. Jadi, tetel banget. Tegengnya lebih banyak ya? Oke, oke, oke. Ini semuanya, berarti ini untuk dusun 1 dan? Dusun 2. Dusun 1 dan dusun 2. Berarti Bantar Barang kota ya? Bantar Barang kota. Alhamdulillah. Ini semuanya berarti kerjasama semuanya, Pak. Ini ada beberapa personil ini? Ratusan ini? Kamu kagetnya jam 3, nanti tidak selesai. Oh, gitu. Ada informasinya, Pak. Oh yang ini bagus Pak Oke sekarang kita dampak arit ya ini satu panitia ya ini total berapa Pak untuk bodas 14 ekor sapi 14 ekor sapi 16 16 ekor sapi dan 42 ekor tampil untuk total satu bodas ini dibandingkan tahun kemarin gimana kenapa dibandingkan tahun kemarin meningkat Oh sama-sama kurang lebih sama ya ini sapi mana aja ini Pak ini sapi lokal atau lokalnya ada ketepan yang lainnya sudah dibanjar km3 di pencari ya Gigi warna netop ya channel kulим putih isi pikiran Tergakir oleh mental ini harga kurban untuk tahun ini cukup meningkat ya hari-hari biasa normal ini kitaran 20 tapi untuk lebaran ya jadi pembaya sekitar patang jutaan ya total sumampir ya ini kolom sini ya berapa ekor sapi berapa jumlahnya 21 kambingnya 25-25 ini berarti nanti prediksi rampung kapan ini Pak ya sebelum makhluk sebelum baru-baru saja rampung ya jj maturut ya hati Allah Allah Assalamualaikum Wr Wb